hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat marupoi kita ketemu lagi untuk video kali ini saya ingin membuat suatu alat yang sangat sederhana dan bermanfaat tentunya dengan barang-barang bekas yang tidak terpakai ini sayang jika dibuang dan tentunya ini sebenarnya masih bisa dimanfaatkan tapi saya ambil di dapur dan akan saya buat suatu alat yang canggih buat kolam dan kalian tentunya bisa kalian tiru alat seberapa tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita ke videonya oke jadi di sini ada toples bekas lalu ada pipa empat ini ini bekas juga siapkan spidol dan tentunya kita di sini tidak lupa ada solder dan ada lem juga ya nah ini adalah lem Korea juga oke setelah semuanya terkumpul langsung saja kita buat alatnya seperti apa yang pertama tentunya untuk toples ini yang akan saya manfaatkan hanyalah tutupnya ya sebenarnya ini pun bisa tapi kurang kurang besar enggak enggak pas lah jadi saya manfaatkan tutupnya aja nih ini akan saya manfaatkan Oke itu narkoi yang pertama yang harus kita lakukan membuat lingkaran ditutup ini pastikan posisinya harus serata ya oke sepertinya nggak rata nih seperti ini ya Oke dari garis tinggal dipotong nah cara motongnya pakai solder ini saya skip dulu ya tinggal kalian lubangnya aja nah ini seperti ini udah seperti ini udah seperti ini udah setelah saya potong buat seperti ini kira-kira ya nah lalu langkah selanjutnya tinggal saya garis-garis ini akan saya garis selanjutnya setelahnya setelah ini nah tinggal di garis aja tengahnya seperti ini kita buat bentar sama yang sebelah sini juga kira-kira seperti ini ya nah ini tinggal kita lubangin dengan solder oke saya lubangin dulu dengan solder oke kita mulai dari yang sebelah sini ya Sobat Marokoi terlalu besar sebenarnya tapi tidak apa-apalah bentar eh seperti ini sudah lebih baik iya taruh Oke Sobat Marokoi setelah semua prosesnya selesai hasilnya seperti ini ya nah ini jadi tutup skimmer ya tutup skimmer agar skimmer saya skimmer berputar tentunya tidak masuk ke lednya ke dalam skimmernya dan masuk ke dalam filter nah akan saya ambil dulu untuk skimmernya nah ini untuk skimmer berputar ya nah ini kalau saya genjot pakan dan kemarin juga ada yang komen untuk membuat apa sih namanya untuk membuat untuk membuat floating feeder ya jadi saya disini baru berfikir kenapa tidak saya tutup atasnya dengan bahan yang sederhana tentunya dan sangat banyak dan bisa kalian temukan di rumah kita tentunya nah jadi ini peletnya kalau digenjot ya itu pada masuk ke dalam ke dalam filter ini saya akan ambil dulu dan nanti akan saya pasang disini nah ini untuk skimmernya tinggal dipasang ya jadi dia mau dilem atau enggak nggak masalah nah ini jadi sangat penting sangat ringan dan tidak mempengaruhi daripada kinerja filter skimmernya nah ini udah pas tuh seperti ini ya Sobat Marokoi jadi ya pelet-pelet juga nggak bakal masuk ke sang masuk dalam filter ya kalau mau kuat di lem bisa nggak papa nah seperti ini tampilannya ini saya enggak lem dulu ya jadi saya langsung praktekan di kolam Apakah berfungsi untuk alat yang saya buat di video kali ini seperti ini Sobat Marokoi Oke kita langsung pasang ke dalam kolam ini sangat ringan jadi nggak mempengaruhi daripada kinerja skimmernya Oke langsung kita pasang di kolam nah oke Sobat Marokoi ini saya akan pasang apakah alat yang saya buat di video kali ini dapat berhasil tinggal taruh aja tinggal taruh aja nah jadi seperti ini ya Sobat Marokoi jadi pelet-pelet yang berada di sekitaran skimmer berputar ini jika tersedot skimmer dia nggak masuk ke dalam sini apalagi dia dimakan oleh Sikoi nya ya seperti ini hasilnya jadi alat yang saya buat di video kali ini untuk mengantisipasi daripada pelet masuk ke dalam filter ya lewat skimmer berputar ini ya jadi saya beri tutup untuk skimmernya agar peletnya nggak masuk seperti ini ya ini bisa dicopot juga bisa di ya fleksibel lah selamat menikmati nah jadi ini peletnya ya kan bisa kalian lihat ini di pinggiran skimmer berputar dan ini jika koi nya makan pasti mental sebagian masuk ke dalam filter nah jadi ini sangat aman dan sangat pas saya rasa untuk menutup daripada skimmer berputar kalian agar pelet yang berada di sekitaran skimmernya nggak masuk ke dalam filter oke mantap oke videonya cukup sekian dulu nih jika kalian suka dengan video ini silahkan bantu tekan like yang ada di bawah serta subscribe jangan lupa wabarakatuh selamat menikmati semoga ini menginspirasi bagi kolam kalian yang menggunakan skimmer berputar seperti ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati